5 ribu rupiah jadi seperti itu prosesnya ya jadi dituang tepung, telur ke tempat adek suka krepes ya? suka ya? rasa apa? rasa asa beri rasa asa beri adek? tiramisu banyak varian guys, murah meriah bentuknya asik, unik tuh dan ini aku mencoba rasa coklat ya murah meriah guys cuma 5 ribu coklatnya terasa dan renyah krepesnya ini renyah banget halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Rudy hari vlog taram taram oke saya bantu dalam video kali ini aku tepat berada di salah satu kawasan wisata tepatnya di wisata pantai payung kampung melayu batu besar nong sabatan dan kali ini aku mencoba satu kuliner tuh di belakang ada kuliner krepes ini salah satu kuliner khas melayu ya dan ini kita akan coba seperti apa rahasia dan seperti apa usahanya dan bagi sahabat-sahabatku di mana-mana ada ya yang belum bergabung buruan subscribe yang sudah bergabung aku cuman terima kasih maturni wun dan thank you oke yuk tanpa persebasasi kita langsung menuju ke tempat penjualan let's go halo sahabatku ini ya aku tepat berada di salah satu wisata tempat tuh pantai payung kampung melayu batu besar nong sabatan banyak yang lagi berwisata ya kebetulan hari ini weekend minggu ya jadi santai bersama keluarga dan yuk kali ini aku mencoba satu buah kuliner tuh ada krepes putra melayu oke assalamualaikum assalamualaikum iya masih ada krepesnya bang ada pak oke coba saya mau pesen satu porsi berapa kalau beda rasa beda-beda oh ada banyak varian varian apa aja nah coklat coklat keju nanas stroberi oh banyak aneka guys oreo oke coba aku merasa coklat dulu nah oke satu porsi bang oke guys ini kita coba lihat ya proses pembuatannya tuh ini krepes salah satu kuliner khas melayu bang ya iya oh oke itu dia prosesnya jadi bahan-bahannya apa aja nih bang bahan ini mungkin bakal ya gula, telur, terigu gula, telur, terigu ya oke oke sudah berapa lama usaha ini bang ya 5 tahun ush 5 tahun guys jadi buat sahabat-sahabatku yang sering wisata nih ya di kampung melayu atau tepatnya di pantai payung nih bisa juga nih jajanan ada juga nih otak-otak ada dan kita coba ini satu kuliner khas melayu krepesnya ya yang saya pengen rasa kuliner apa ini rasa coklat produsnya berapa lah bang ya paling 2 menit oh 2 menit ya oke itu nanti kita akan review seperti apa rasanya guys abang asli melayu oke tinggal disini juga iya gimana kalau weekend hari ini lumayan ya pengunjungnya alhamdulillah tapi semenjak kemarin PPKM lumayan ya ngaruh ya ngaruh pak ngaruh ya oh tuh guys ini dia ini dia modelnya krepes oke 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 nanti kita akan review rasanya seperti apa tonton terus videonya pokoknya ramai kalau hari weekend tuh pada wisata ke pantai payung nih ini buat warga kota patam ya yang lahir pekan bingung mau liben kemana boleh juga tuh wisata ke pantai melayu pantai payung kampung melayu guys tuh pantainya disana oke yuk kita coba disini yang varian rasa tiramis ya kayak mocha-muka itu oh rasa-rasa mocha ya itu betul-betul tuh guys jadi disini tuh banyak varian ada bermacam-macam rasa tinggal pilih ya dan ini rasa kayak mocha guys gitu prosesnya cepat cuma 2 menit prosesnya langsung itu habis buka dari jam berapa bang kalau kita ke pantai pak paling dari jam 10 10 pagi ya sampai sore ya oke adek suka crepes ya suka ya rasa apa rasa asa beri rasa asa beri adek tiramisu banyak varian guys murah meriah tuh pokoknya bahasa-bahasa bakku yang berwisata ke pantai melayu batu besar nongsa tuh jangan lupa jajan crepes oke guys yuk halo sahabatku nih aku udah coba ya satu kuliner crepes khas melayu nih bentuknya asik unik tuh dan ini aku mencoba rasa coklat ya murah meriah guys cuma 5 ribu bentuknya seperti ini ya ini salah satu kuliner khas melayu ya crepes namanya ini kali ini aku berada di salah satu tempat wisata depannya di pantai payung kampung melayu batu besar nongsa batam indonesia jadi buat sahabatku yang sering apa wisata ke pantai payung nih jangan lupa jajan crepes khas melayu nih oke seperti biasa sebelum kita makan atau minum jangan lupa berdoa ya bismillahirrahmanirrahim oke kita coba crepesnya nih Bismillahirrahmanirrahim memang enak ya terasa coklatnya terasa dan renyah crepesnya ini renyah banget coklat yang terasa terasa dan renyahnya itu pokoknya buat sahabat-sahabatku jangan lupa nih kalau wisata ke pantai payung jangan lupa jajan beli nih crepes khas melayu ngurang meriah 5 ribu satu pasti dan tentunya berbagai macam varian rasa ya ada strawberry ada rasa muka ada coklat masuk banyak rasa bergantung selera mau rasa apa hmm 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 pokoknya gak ngesel jajan crepes sesuai ya murah meriah 5 ribu dan ini tepat berada di pantai melayu tempatnya di pantai payung jadi buat sahabat-sahabatku cuma terima kasih yang sudah menonton jangan lupa selamat beraktifitas tersemangat dan kesehatan yang belum bergabung kurang subscribe yang sudah bergabung terima kasih maturni wun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu rasa pesan apa? rasa apa? rasa coklat coklat sama om berarti ya suka ya jajan ini ya tinggal di mana? di balai kolam balai kolam sama bapak ya? enaknya rasa apa om? ini coklat coklat ya? coklat menjadi salah satu rasa yang sering disukai oleh anak-anak ya selamat menikmati